Pemirsa sejak tiga hari terakhir ini warga Kuala Tungkal mengeluh sebab air milik Perumda Tirta Pengapuan tidak kunjung mengalir dan jikapun air hidup harus disedot menggunakan mesin air. Warga berharap pelayanan air Perumda lebih ditingkatkan sebab air menjadi kebutuhan dasar warga dalam sehari-hari. Air Perumda Tirta Pengapuan Kuala Tungkal kerap menjadi keluhan masyarakat Tanja Barat setiap tahunnya terhusus pelayanan air Perumda di tingkat pelanggan sebab sejak beberapa hari ini air Perumda tak kunjung hidup atau mengalir ke rumah pelanggan. Sehingga ini menjadi keluhan warga sekitar khususnya warga DRT 18, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir. Keluhan ini seperti diungkapkan oleh Ernawati dirinya mengatakan tidak mengalirnya air Perumda Tirta Pengapuan ini telah terjadi sejak tiga hari belakangan dan membuat ia terpaksa membeli air sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Hal Senada juga dikatakan yamin. Ia berharap ke depan pihak Perumda Tirta Pengapuan dapat lebih memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan dan jikapun ada gangguan yang mendasar diharapkan adanya pemberitahuan sebelumnya sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi untuk menyediakan air lain selain air dari Perumda. Sementara itu, PLT Perumda Tirta Pengapuan Peri Elpianto menjelaskan tidak mengalirnya air Perumda Tirta Pengapuan dikarenakan adanya gangguan pipa intek di desa Teluk Pengkah sehingga terpaksa harus diperbaiki terlebih dahulu agar pelayanan masyarakat dapat normal seperti biasa saja. Waktu itu, masyarakat diminta untuk sedikit lebih bersabar. Selain itu, diakui Peri untuk pelanggan Perumda sendiri saat ini berjumlah 11.000 pelanggan sedangkan di kota Kulatungkal terdapat 5.000 pelanggan. Ia juga mengatakan, pelayanan Perumda Tirta Pengapuan akan lebih maksimal ke depannya akan tetapi gangguan dari beberapa faktor tidak dapat diprediksi seperti pipa bocor dan listrik padam. Jadi selama 2 hari, kawan-kawan dari distribusi perbaikannya, Alhamdulillah hari ini sudah bisa hidup.